Sementara itu pemirsa, sejumlah pengantar calon jemaah haji di Polewali Mandar, Sulawesi Barat menjadi korban penjopetan. Akibat kejadian ini setidaknya lebih lima korban kehilangan dompet berisi uang dan juga ponsel. Diduga pelaku memanfaatkan situasi saat ribuan pengantar berdesak-desakan, kasus ini pun masih dalam penyelidikan aparat kepolusian. Beginilah situasi kerumunan di tengah keberangkatan calon jemaah haji, Kloter 17, asal Polewali Mandar. Terlihat seorang wanita tiba-tiba panik setelah mengetahui dirinya menjadi korban penjopetan. Dompet kecil yang diselipkan di tas kecil berisi uang, ATM dan ponsel minusnya raih. Korban yang merupakan salah satu keluarga calon jemaah haji baru menyadari setelah melihat tasnya terbuka. Namun tak hanya yes saja, sejumlah pengantar atau keluarga calon jemaah haji juga mengaku kehilangan dompet berisi uang tunai dan ponsel. Dalam melakukan aksinya, pelaku diduga tak sendiri dan mengunfaatkan situasi saat kerumunan massa saling berdesak-desakan. Aparat kebusian dari awal telah menghimbau agar masyarakat waspada terhadap tindak kejahatan, apalagi jumlah massa yang mencapai ribuan sulit untuk dipantau. Akibat kejadian ini, para korban merugui hingga jutaan rupiah. Kasus ini sendiri telah ditangani aparat kepolisian dan masih melakukan penyelidikan. Dari Polewali Mandar, Nusar Sainal, E-News, melaporkan.